Halo semuanya, perkenalkan nama saya Emiya Talenta Baru Ginting MPM 201434187 Di sini saya akan review jurnal bahasa Inggris Yuk langsung saja kita lihat video saya Terima kasih Baiklah teman-teman, di sini saya akan mereview salah satu jurnal Yaitu jurnal yang saya analisis Media pembelajaran bahasa Inggris untuk pengenalan anggota tubuh berbasis multimedia interaktif Apa saja sih keefektifan penggunaan media yang diterapkan? Keefektifannya itu multimedia interaktif Menggunakan aplikasi media pembelajaran bahasa Inggris dalam pengenalan tubuh Pengenalan anggota tubuh Yaitu software Adobe Place CS6 dengan ActionScript 3.0 dan Adobe Illustrator Yang digunakan untuk merancang dan mendesain aplikasi media pembelajaran bahasa Inggris Untuk pengenalan anggota tubuh Nah halaman utamanya itu berkaitan dengan halaman yang dimana Pemain pertama kali membuka aplikasi media pembelajaran bahasa Inggris Pengenalan anggota tubuh berbasis multimedia interaktif Dimana sewaktu membuka aplikasi user akan dihadapkan dengan lima pilihan menu Yaitu menu pertama itu ada Instructor Instruction Dimana Instruction ini berfungsi untuk melihat bagaimana Cara user menggunakan aplikasi media pembelajaran bahasa Inggris Kemudian itu ada menu part of body Dimana part of body ini berisikan tentang materi pengenalan anggota tubuh dalam bahasa Inggris Nah yang ketiga itu ada TETS Yang berisikan soal evaluasi Gwezing the name, gwezing the picture, and arrange the word Nah yang keempat itu ada menu about Yang berisikan tujuan dari pembuatan aplikasi ini Dan yang terakhir itu ada menu exit Yang dimana berfungsi untuk keluar dari aplikasi tersebut Terus kan permasalahan pembelajaran yang dianggap penulis jurnal yang Anda pilih Nah pada media pembelajaran bahasa Inggris Yang tepat dengan menggunakan berbasis multimedia interaktif Dan The Flash CS6 Sebagai wadah untuk pengenalan anggota tubuh Di antaranya itu adanya pemenuhan target yang dituju untuk penggunaan aplikasi media pembelajaran Yakni anak kelas 1 hingga kelas 2 SD Dengan usia umur 7 hingga 8 tahun Terus ruang ringkup media pembelajaran bahasa Inggris untuk pengenalan anggota tubuh Di antaranya itu Yaitu A Karakter yang digunakan Yaitu kartun agar dapat menarik minat Anak-anak kelas 1 hingga kelas 2 SD Yang kedua itu ada pengenalan anggota tubuh yang dikenalkan hanya pada anggota tubuh luar Yaitu Bagian kepala, bagian badan, dan bagian anggota gerak Yang ketiga itu ada aplikasi media pembelajaran bahasa Inggris pengenalan anggota tubuh ini Hanya akan berjalan pada komputer atau ala pendukung lainnya Kelemahan media tersebut Kelemahan media tersebut biasanya terdapat pada keterbatasan kesediaan perlengkapan dalam multimedia pembelajaran Yaitu keterbatasan komputer dan ala pendukung lainnya Nah Untuk berikutnya itu Tahapan atau prosedur penggunaan media pada jurnal yang saya pilih Yaitu Prosedur multimedia berbasis interaktif dalam penggunaan Adobe Flash, CS6, dan Asian Script 3.0, dan Adobe Illustrator Dalam merancang dan mendesain aplikasi media pembelajaran bahasa Inggris Anggota tubuh diantaranya itu ada Satu Genere and character Genere and character pada media pembelajaran bahasa Inggris Pengenalan anggota tubuh menggunakan model simulasi Dimana dalam perancanaan media pembelajaran ini menggunakan karakter jenis kartun Yaitu misalnya contohnya yang diangkut penulis jurnalnya ini yaitu kartun yang bernama Dino Karena pada umumnya anak-anak dapat lebih nangkap Dapat lebih suka mengetahui, mudah mengetahui, atau lebih menyukai, atau senang dengan karakter kartun Nah Yang kedua itu ada Lokasi dan antarmuka Atau location and interface Perancangan lokasi dan antarmuka media pembelajaran bahasa Inggris untuk pengenalan anggota tubuh berbasis multimedia interaktif ini Dirancang dalam bentuk storyboard Dimana storyboard merupakan tahapan pembuatan alur pada aplikasi media pembelajaran bahasa Inggris pengenalan anggota tubuh Nah Yang berikutnya itu Yang ketiga itu ada Plotting Plotting ini setelah menyusun Sesudah menyusun location and interface Fungsinya itu untuk menghubungkannya dengan action Dan even untuk menunjukkan berbagai jalan cerita atau belasan interaktifitas Dimana plotting ini merupakan alur Ataupun ceritanya itu Menghubung-hubungkannya itu Disatukannya Kartun-kartun tersebut menjadi sebuah Sebuah penyelesaian cerita Atau terdapat satu buah cerita dengan Permasalahannya masing-masing gitu Nah yang keempat itu ada diagram usage case Usage use case menggambarkan fungsionalitas yang diharapkan dari sebuah sistem yang menjelaskan keseluruhan kerja sistem secara garis besar Dengan mempresentasikan interaksi antar aktor yang dibuat serta memberikan gambaran fungsi-fungsi pada sistem tersebut Nah yang kelima itu ada diagram activity Diagram activity Diagram activity menggambarkan bahwa user akan memulai membuka aplikasi dan kemudian menampilkan menu utama Selanjutnya memilih menu dan kemudian akan menampilkan daftar menu yang ingin dipilih Kemudian yang keenam itu ada diagram sequence Diagram sequence ini menggambarkan bahwa user akan memulai aplikasi dengan memilih halaman utama Kemudian akan membuka aplikasi Selanjutnya mengklik tombol menu Kemudian akan menampilkan halaman menu berikutnya Hingga akhir Baiklah teman-teman demikianlah hasil review dari jurnal yang saya angkat Yaitu media pembelajaran bahasa inggris untuk pengenalan anggota tubuh berbasis multimedia interaktif Mohon maaf bila ada yang salah Sekian dan terima kasih Terima kasih Terima kasih